Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang kami hormati, hari ini kita akan berbagi sebuah kisah yang sangat inspiratif dan mengejutkan dari dunia olahraga. Sebuah perjalanan spiritual seorang legenda UFC, Royce Gracie, yang pernah menyatakan dukungannya untuk Israel, namun takdir Allah SWT membawanya pada sebuah perjalanan yang tidak terduga hingga akhirnya memeluk agama Islam. Video ini akan membawa kita melalui perjalanan hidup Royce Gracie, mulai dari puncak karirnya di UFC, momen-momen penting yang mempengaruhi pandangannya tentang dunia dan agama, hingga pertemuan-pertemuan krusial yang membuka hatinya untuk menerima Islam. Kita akan melihat bagaimana interaksi dan pengalaman spiritualnya dengan umat muslim memberikan dia perspektif baru dalam hidup. Judul, pernah sampaikan dukungan untuk Israel, kini legenda UFC Royce Gracie justru jadi mualaf. The Eagle, Habib Nurmagomedov, menjadi juara UFC muslim pertama. Kemenangannya meraih gelar juara membuat olahraga ini berkembang pesat di Timur Tengah. Popularitas Nurmagomedov juga memopulerkan agamanya di Barat. Baru-baru ini, juara tinju tak terkalahkan Gerfonta Davis juga memeluk Islam. Kini, legenda UFC Royce Gracie juga memeluk Islam. Penerimaan Gerfonta Davis terhadap Islam tidak terlalu mengejutkan, tapi penerimaan Gracie terhadap Islam cukup mengejutkan banyak orang. Hal ini karena Gracie pernah mendukung IDF dan negara Israel dalam konflik Israel-Palestina. Sebagai konteks, meskipun konflik ini terjadi antara Israel dan Palestina, narasinya adalah konflik antara Yahudi dan Islam. Beberapa petarung UFC telah menyatakan di mana kesetiaan mereka berada dalam konflik tersebut. Gracie berpindah ke agama barunya di Dean Center di Florida, Amerika Serikat, dengan bimbingan ulama Islam Syaih Usman. Tidak diketahui secara pasti nama apa yang dipilih Gracie setelah pindah agama. Orang-orang yang masuk Islam memilih nama baru yang mungkin berasal dari bahasa Arab. Gerfonta Davis telah memilih nama Abdul Wahid setelah pindah agama. Royce Gracie adalah orang yang memopulerkan BJJ di MMA. Ia juga merupakan superstar pertama di UFC dan memenangkan tiga turnamen UFC saat promosi ini masih memiliki struktur turnamen. Selain itu, semua kemenangannya adalah melawan-lawan yang jauh lebih besar. Para penggemar tarung bereaksi terhadap perpindahan agama Royce Gracie yang mengejutkan ke Islam. Masuknya Royce Gracie ke dalam agama Islam secara mengejutkan sepekan setelah dukungan publiknya terhadap Israel dalam konflik Israel-Palestina mengejutkan para penggemar olahraga tarung. Dikenal sebagai superstar UFC asli, para penggemar dan petarung sangat menghormati pemenang tiga kali turnamen UFC ini. Perpindahan agama Gracie dapat berdampak serius pada persepsi dunia olahraga terhadap Islam, mengingat posisinya sebagai legenda MMA. Gracie hanya berkompetisi sebanyak 20 kali di MMA dengan rekor 15 kali menang, 2 kali kalah dan 3 kali seri. Dia menjadi tajuk utama UFC 60 melawan Matt Hughes, memecahkan beberapa rekor untuk promosi tersebut. Meskipun Gracie kalah dalam pertarungan di ronde pertama melawan juara kelas welter UFC, bayarannya 4 kali lipat dari Hughes, UFC 60 merupakan acara yang luar biasa karena selebritas seperti Paul Walker, Kim Kardashian, Paris Hilton, Nicolas Cage, dan Cindy Crawford menghadiri acara PPV tersebut. Allahu Alam Bisawaf Kisah Royce Gracie mengajarkan kita tentang kekuatan hidayah Allah SWT yang dapat menyentuh siapa saja, tanpa melihat latar belakang atau pendapat sebelumnya. Kisah ini menegaskan bahwa petunjuk dan rahmat Allah SWT tidak mengenal batas, dan setiap hati yang terbuka selalu memiliki kesempatan untuk mendapat cahaya kebenaran Islam. Ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya kesabaran, kelembutan dalam dawah, dan tidak pernah meremehkan potensi hidayah bagi setiap individu. Subhanallah, betapa indahnya kekuatan iman yang mampu merubah hati dan pandangan seseorang secara total. Kisah Royce Gracie adalah bukti nyata dari kebesaran Allah SWT yang maha pemberi hidayah. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berdoa dan berusaha dalam menyebarkan keindahan Islam kepada seluruh umat manusia. Mari kita tutup dengan doa semoga kita semua dan mereka yang sedang mencari kebenaran diberikan petunjuk dan kemudahan oleh Allah SWT. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! selamat menonton!